Saudara pengacara keluarga Brigadir Yosua meminta pihak kepolisian menjadikan istri Irjen Verdi Sambo menjadi tersangkas karena membuat laporan palsu dugaan pelecehan seksual terkait kematian Brigadir Yosua. Desakan untuk memeriksa Putri Candrawati juga dilontarkan Indonesia Police Watch atau IPW karena merupakan satu-satunya saksi kunci yang belum diperiksa polisi. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua melaporkan Putri Candrawati terkait laporan palsu pelecehan seksual. Menurut pengacara Brigadir Yosua, pelaporan dilakukan setelah permintaan mereka kepada Putri Candrawati untuk mengklarifikasi soal pelecehan seksual yang ia laporkan di awal bergulirnya kasus kematian Brigadir Yosua tak direspons hingga Senin malam. Menurut pengacara Brigadir Yosua, Putri juga dinilai menghalang-halangi proses hukum perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Kuasa hukum keluarga Yosua meyakini Putri Candrawati bisa dikenai pasal 317 dan 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait laporan palsu. Pasalnya, menurut mereka, tudingan pelecehan seksual pada pusaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua hingga kini tidak terbukti. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Nanti segera saya berangkat ke Jambi juga mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan lainnya. Jadi ini masih dalam perkara tindak pidana dulu, tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan terencana. Jadi sejauh ini memang belum dilaporkan secara resmi ya Pak? Sudah dilaporkan, saya yang melaporkan ya atas nama saya, 340, 338, 351, 3. Tapi nanti akan ada lagi 4 laporan lagi ditambah perbuatan perdata perbuatan melawan hukum. Desakan juga dilontarkan Indonesia Police Watch IPW agar pemeriksaan terhadap Putri Candrawati bisa segera dilakukan. Menurut IPW, Polri perlu menggandeng psikolog dan psikiater untuk memberikan rekomendasi dan memulihkan kondisi Putri. IPW menyebut, bila perlu perawatan dilakukan di rumah sakit yang bisa menyatakan apakah Putri memang mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Perawatan di rumah sakit supaya dinyatakan memang kondisinya terganggu kejiwaannya. Tetapi apabila tim SUS bisa mendapatkan satu hasil asesmen, Ibu Putri sesungguhnya sehat dan bisa memberikan keterangan, maka Ibu Putri harus diperiksa, tidak ada alasan. Karena beliau adalah saksi kunci penting. Soal pemeriksaan Putri, Komnas HAM dibantu dengan Komnas Perempuan memberiksa istri Sambo untuk mendapatkan keterangan terkait kematian Brigadir Yosua. LPNya itu terjadi di Duren 3 tanggal 8. Tapi kemudian sekarang diubah dengan satu pengakuan yang baru bahwa terjadinya tanggal 7 malam di Magelang. Saya kira kemarin penyidiknya sudah berangkat ke Magelang. Kita tunggu sajalah penyidik itu melakukan satu pendalaman. Juga sekarang ini Komnas dibantu Komnas Perempuan walaupun belum berhasil sepenuhnya ya, itu melakukan pendalaman-pendalaman. Soal kondisi psikologis, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan, kini kondisi kejiwaan Putri bermasalah. Dari hasil pemeriksaan terungkap, Putri memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa, pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria yang dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus, karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Sementara, Komnas Perempuan yang melakukan pendampingan terhadap Putri Candrawati hingga kini masih menunda pemeriksaan terhadap istri Irjen Sambo itu, menunggu kondisi psikologis Putri stabil. Penanganan khusus diperlukan, karena menurut Komnas Perempuan, selain trauma, Putri adalah salah satu pihak yang tengah menghadapi proses hukum. Karena Ibu P ini adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum, dengan kondisi yang masih mengalami trauma, sehingga dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang khusus agar pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Ibu P ini tidak memperburuk dampak yang ia alami. Kesaksian istri Putri Candrawati memang ditunggu untuk mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Keterangan dari istri Irjen Verdi Sambo ini juga bisa mengungkap alasan membuat laporan dugaan keterasan seksual yang belakangan telah dihentikan polisi. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Triksi, si Joy ini bagaimana perkembangan rencana pemeriksaan dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati? Apakah sudah ada waktu yang ditetapkan oleh pihak kepolisian? Ya sudah memang terkait agenda atau penjatualan Putri Candrawati yang dilakukan pemeriksaan kembali di Baris 15 Polri ini yang masih dinantikan. Kapan atau hari atau tanggal yang kemudian ditentukan oleh penyidik. Tapi memang dikatakan penyidik ini sudah akan mengagendakan Putri Candrawati untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Namun tadi kami sudah mencoba untuk bertanya maupun mengkonfirmasi terhadap Kadifumas Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedy Prasetyo maupun juga terhadap Direktur Tindak Pidara Umum Baris Kini Mabes Polri yakni Brigjen Andirian tapi belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh keduanya sampai saat ini. Dan ini masih harus ditunggu memang penjatualan terkait pemeriksaan kembali terhadap Putri Candrawati. Karena memang sebelumnya juga sudah sempat dilakukan pemeriksaan yakni pada 8 Agustus 2022 tapi belum disampaikan terkait hasil pemeriksaannya kemudian apakah ada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang kemudian dapat membantu penanganan kasus ini yang disampaikan oleh penyidik dari hasil pemeriksaan tersebut. Tapi yang jelas untuk saat ini yang masih dinantikan adalah kapan penjatualan dari Putri Candrawati untuk dilakukan pemeriksaan di Baris Kini Mabes Polri karena memang melihat dari sebelumnya ini penyidik memastikan ada 6 sidik cari atau maksud kami ada 6 DNA yang ditemukan di lokasi meninggalnya Brigadir Yosua yakni dari sidik cari Brigadir Yosua sendiri kemudian juga dari DNA milik Barada Richard Eliezer kemudian juga DNA dari Ejen Polver di Sambo kemudian ada juga DNA yang ditemukan yakni milik Brigadir Rizal dan juga asisten rumah tangga kuat Maruf dan termasuk DNA dari Putri Candrawati maka dari itu Putri Candrawati ini sangat dinantikan sangat dibutuhkan keterangan lebih dalam lagi untuk dapat membantu membuka atau mengetahui setidaknya motif lebih dalam apa yang menjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Ejen Verdi Sambo ini melalui Barada Richard Eliezer nah ini yang harus dinantikan sampai saat ini Jurno dan juga Saudara keterangan resminya kapan akan dijadwalkan Putri Candrawati untuk kembali dilakukan pemeriksaan di Baras Krim Mabes Polri Jurno ya terkisih kita ketahui bahwa pihak kepolisian telah menghentikan laporan ataupun kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo lalu muncul juga desakan oleh pihak pengacara keluarga Brigadir Yosua untuk menetapkan tersangka apakah Putri Candrawati ini berpotensi menjadi tersangka laporan palsu ya memang kemungkinan-kemungkinan ini masih terbuka besar tapi tentu yang masih harus ditunggu adalah bagaimana keterangan resmi kemudian penyidikan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah tim sus yang dibentuk oleh Kapolri karena memang kita tahu sampai saat ini kasusnya masih berkembang dari pendalaman-pendalaman kemarin-kemarin pun juga sudah ada update-update terbaru terkait polisi-polisi mana saja yang kemudian melakukan pelanggaran ditemukan dugaan pelanggaran kode etik maka dari itu terkait hal ini juga Juno dan juga saudara masih harus menunggu seperti apa keterangan resmi yang akan disampaikan oleh penyidik apakah sudah ditemukan bukti-bukti baru kemudian yang bisa mengarah ke sana tapi kemungkinan memang terbuka tapi untuk mengetahui lebih jelasnya ini diperlukan keterangan resmi disampaikan oleh penyidik dalam hal ini tim sus yang dibentuk oleh Kapolri tapi memang kalau misalnya kita melihat betul sekali ada desakan-desakan yang kemudian muncul untuk memerisah kembali Putri Chandrawati karena mengingat dia adalah sahih kunci berada di TKP dan juga ditemukan DNA-nya di tempat kejadian perkara meninggalannya Brigadir Yosua dan kalau disebutkan juga oleh Kamarudin Simban Jutak selaku kuasa hukum dari Brigadir Yosua bahwa kalau melihat dari pasal 220 KUHP seseorang ini bisa ditindak pidana atau bisa dikenai pidana kalau membuat laporan palsu seperti yang kita tahu kemarin atau melihat ke belakang memang ada dua laporan yang sudah disampaikan oleh Putri Chandrawati maupun juga kuasa hukumnya di Polres Metro Jakarta Selatan pada waktu awal Juni lalu yakni terkait adanya dugaan pelecehan sosual dan juga dugaan pembunuhan tapi hal ini sudah disampaikan oleh Mabes Kolri bahwa setelah dilakukan gelar perkara maka dua laporan tersebut kemudian dihentikan karena memang tidak terlihat adanya usur pidana maka dari itu Juno dan juga saudara sekali lagi keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati ini sangat diperlukan sepertinya ini menjadi PR atau pekerjaan rumah dari penyedik untuk bagaimanapun membuat sejumlah upaya-upaya dan juga pendekatan-pendekatan terhadap Putri Chandrawati agar bisa mendapatkan keterangan yang setidaknya ini menjadi saksi kunci untuk membuka atau menutaskan kasus yang masih terjadi ini Juno Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda rekan Ritriksi Valencia dari Mabes Polri, Jakarta